Kedaraan Roda 4 Menuju puncak dan sekitarnya disetop sementara Pengendara harus parkir kendaraan mereka di sekitar Simpang Gadong Sejumlah warga yang mayoritas berasal dari Jakarta Mengeluhkan lamanya penerapan sistem satu arah tersebut Mereka mengaku mengetahui adanya penerapan one way Namun tidak mendapat informasi secara pasti terkait penyetopan yang dilakukan Hingga pukul 22.00 mereka pun masih tertahan Tahu, cuma untuk info dibukanya ini Itu enggak ada yang bisa ngasih kepastian Ada yang bilang, oh sebentar lagi jam 3 Ada yang bilang lagi setelah jam 3 saya tanya lagi Oh pari jam 4 Ada yang bilang lagi, enggak tahu Ada yang bilang lagi terakhir yang, bukan terakhir ya Ada yang bilang menuju jam 5 itu tadi saya tanya Ya memang, tapi yang selama ini kan 3 jam, 3 jam Jadi kita maklum itu Tapi yang melebihi 6 jam ini baru kali ini Nah saya yang susah, saya itu sepertinya cucu saya Masih umur 2 bulan Jadi tentu enggak tahan di mobil sekian lama kan Ini kadang-kadang perlu jadi perhatian oleh Otoritas lah Atau setidak-tidaknya berpikir seimbang saja Sebenarnya tidak tahu Itu, cuman berangkatnya tadi memang kesiangan sih Bangkat-berangkat dari sana tadi jam kurang lebih jam 12 Dari Cengkareng jam 12 Habis ini kena jam, sekitar jam 2an lah Jam 1 jam 2 Di sini Iya, kena majatnya Rekayasa lalu lintas one way menuju Jakarta Dilakukan lebih awal Karena peningkatan volume kendaraan di kawasan Puncak sejak kemarin Selama libur lebaran, kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata bagi masyarakat Selain itu, kawasan jalan raya Puncak juga sebagai jalur perlintasan Bagi warga yang ingin berpergian ke wilayah Cianjur Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Muhammad Ramdan, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, Mewartagan